Curhatan Amar Zoni kecewa Iris Bella menikah lagi yang pernah janji ini soal anak. Menanggapi pernikahan Iris Bella, mantan suami Amar Zoni sangat kecewa. Pasalnya Amar Zoni pernah mendengar Iris Bella tak akan menikah dulu, lebih mementingkan membesarkan anak. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias. Pasti ada kekewaan Amar Zoni. Terlalu cepat move on, kata John Matthias kuasa hukum Amar Zoni kepada Tribunews.com, Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. John Matthias mengungkapkan bahwa Iris sebelumnya menyatakan akan fokus membesarkan anak mereka sebelum mempertimbangkan pernikahan. Namun ungkapan tersebut dianggap berbalik menurut Amar Zoni. Apalagi Iris selalu di media ngomong mau besarkan anaknya dulu belum memikirkan menikah lagi, ujar John. Amar pun kini berusaha untuk ikhlas mendengar kabar pernikahan Iris Bella dengan hal disabri. Sebab harapannya kembali memikat hati Iris sudah sirna. Dulu Amar pernah bercerita dengan kami setelah keluar dari penjara pengim merebut hati Iris kembali dengan bertaubat serta berkarir lagi dan membesarkan anak-anak bersama-sama, imbu John Matthias. Iris Bella diketahui menikah dengan pengusaha asal Aceh Haldi Sabri, Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Maskawinya, yakni sebuah masjid dibayar tunai. Kabar pernikahan Iris dan Haldi viral di media sosial. Artis cantik Iris Bella resmi dipersunting pengusaha asal Aceh bernama Haldi Sabri, usai sembilan bulan bercerai dari aktor Amar Zoni, Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Di tengah kabar bahagia Iris Bella dan Haldi Sabri, beredar foto pernikahan Iris Bella dengan Amar Zoni. Yang disandingkan dengan foto pernikahan Iris Bella dengan Haldi Sabri yang baru saja berlangsung. Bukan itu saja, foto ekspresi anak pertama Iris Bella dan Amar Zoni yang dinarasikan kebingungan melihat akad nikah Iris Bella dan Haldi Sabri disorong. Foto itu diunggah dan menjadi sorotan akun Instagram yang mengatasnamakan Putra Aditya Zoni atau Keponakan Amar Zoni, adzain garis bawah Serdar Warman, Sabtu. Dalam Instastoriesnya itu, seseorang yang mengoperasikan akun tersebut menggunggah foto dan menulis soal kesedihannya di tengah pernikahan Iris Bella dan Haldi Sabri. Akun tersebut menyoroti ekspresi putra pertama Iris Bella dan Amar Zoni yang disebutnya kebingungan melihat pernikahan kedua ibundanya. Apa yang dipikirkan anak ini? Tulis pengelola akun adzain garis bawah Serdar Warman dikutip grid ID, Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Aku cuma fokus lihat ekspresi bingung melihat, tambah adzain garis bawah Serdar Warman. Akun tersebut juga mengunggah dua foto pernikahan Iris Bella dengan dua pria berbeda yang disandingkan. Foto di atas adalah foto pernikahan Iris Bella dan Amar Zoni di tahun 2019. Sementara di bawahnya foto pernikahan kedua Iris Bella dengan Haldi Sabri di 2024. Di tengah foto disertakan emotikon patah hati berwarna merah. Foto dilengkapi lagu, Cinta telah usai, dari Sagara. Belum diketahui dengan pasti siapa yang mengoperasikan akun Instagram putra Aditya Zoni dan Yasmin O. Hanya saja, dalam akun Instagram tersebut terdapat beberapa postingan zain dengan sang ayah, Aditya Zoni. Seperti diberitakan sebelumnya, Iris Bella resmi dinikahi pria bernama Haldi Sabri. Sebelum dinikahi Haldi Sabri, Iris Bella menyandang status janda Amar Zoni selama sembilan bulan.